Satgas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ngada berhasil menggagalkan keberangkatan calon penumpang positif kapal motor penyeberangan milik ASDP yang hendak berlayar ke Sumba di Pelabuhan Aimere. Saat ini dikarantina di Turekisau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tim medis. Satgas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ngada melalui Satgas Kejamatan Aimere berhasil mengamankan pria berinisial ANB pelaku perjalanan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumba karena dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid antigen di salah satu klinik kesehatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. ANB merupakan warga desa Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pelaku perjalanan yang hendak kembali ke Sumba melalui Pelabuhan Laut Aimere. Ia dinyatakan positif COVID-19 dan melarikan diri dari Borong, Manggarai Timur menuju Pelabuhan Aimere yang terletak di Kabupaten Ngada. Setelah mendapatkan informasi terkait adanya pelaku perjalanan yang positif COVID-19 yang melarikan diri, Satgas COVID-19 Kejamatan Aimere langsung bersiaga di Pelabuhan dan berhasil mengamankan pelaku perjalanan untuk tidak menyeberang ke Pulau Sumba. Kepulsek Aimere Ibda Elias Baloh yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Kejamatan menjelaskan, ANB yang hendak menyeberang ke Sumba diamankan oleh Satgas agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Sumba dan berpotensi menyebarkan virus kepada penumpang dan kru kapal. Baik, hari ini kami dari gugus tugas kejamatan bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Pelabuhan menggagalkan calon penumpang tujuan Sumba Timur, Pelabuhan Sumba Timur melewati Pelabuhan Aimere. Yang bersangkutan setelah melakukan repites di klinik Sitoborong dinyatakan positif, tapi yang bersangkutan melarikan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan calon penumpang tersebut positif COVID-19, jadi untuk sementara kita masih menunggu gugus tugas kabupaten untuk melakukan evakuasi untuk karantina terpusat, demikian. Setelah melalui koordinasi dengan Satgas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ngada, ANB diantar oleh petugas medis ke tempat karantina terpusat Turekisa dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT